Baik dari Arbida kita bergeser ke Arneta bagaimana update penyidikan kasus pemerasan Firly Bahuri di Polda Metro Jaya. Sudah berapa saksian diperiksa dan apakah ada informasi kapan Firly Bahuri akan diperiksa? Ya sore Reno, Afi dan juga pemirsa saat ini Polda Metro Jaya tengah mengusut tuntas kasus dugaan pemerasan yang dilakukan oleh pimpinan KPK kepada mantan Menteri Pertahanian Syahrul Yasi Limpo. Dan saat ini pihak penyidik dari Polda Metro Jaya tengah menggali pihak-pihak mana saja yang berterlibat dalam kasus pemerasan yang dilakukan oleh Firly Bahuri tersebut. Dan oleh karena itu Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto juga bertekad untuk mengusut tuntas kasus pemerasan yang dilakukan oleh pimpinan KPK Firly Bahuri terhadap mantan Menteri Pertahanian Syahrul Yasi Limpo. Dan hari ini ajudan dari Firly Bahuri sendiri tengah diperiksa kurang lebih selama 6 jam untuk diketahui keterlibatannya dalam dugaan pemerasan yang dilakukan oleh pimpinan KPK Firly Bahuri terhadap mantan Menteri Pertahanian Syahrul Yasi Limpo. Sebagai mana diketahui pemeriksaan ini pemeriksaan dari Kevin Agananta selaku ajudan dari Firly Bahuri sendiri menjadi penting. Lantaran Kevin Agananta diduga menjadi saksi penting karena sebagai ajudan Kevin Agananta tentu mengetahui kemana perginya Firly Bahuri dan juga keterlibatan Firly Bahuri dalam dugaan kasus pemerasan yang dilakukannya terhadap mantan Menteri Pertahanian Syahrul Yasi Limpo. Dan karena hal tersebut Irjen Karyoto menegaskan akan mengusut tuntas kasus ini meskipun kasus ini bisa mengalami hambatan karena malam ini mantan Menteri Pertahanian diduga atau berkemungkinan untuk ditahan oleh pihak KPK. Dan juga kasus dugaan pemerasan yang dilakukan oleh pimpinan KPK terhadap mantan Menteri Pertahanian Syahrul Yasi Limpo itu merupakan terkait dengan penanganan masalah hukum di Kementerian Pertahanian pada kurun waktu 2020 dan 2023. Kalau kita ulas balik terkait pihak atau saksi-saksi mana saja yang sudah diperiksa oleh penyidik di Polda Metro Jaya kemarin seharusnya pegawai KPK juga turut diperiksa oleh para penyidik. Namun berdasarkan surat yang dibawa oleh pegawai Biro Hukum KPK lagi-lagi pegawai KPK harus mangkir dari panggilannya dan dicatwalkan ulang untuk memenuhi panggilan pemeriksaan pada Senin pukul 10 mendatang. Dan untuk saksi-saksi sendiri total sudah 12 saksi yang dilakukan penyidikan oleh penyidik Subdit 5, Tipit Kor di Treskrim, Suspolda Metro Jaya termasuk mantan Menteri Pertahanian Syahrul Yasi Limpo dan 5 orang saksi yang terdiri dari Sopir dan Aju dan Syahrul Yasi Limpo. Dan juga hari ini yang sedang diperiksa saat ini ajudan dari pimpinan KPK Firly Bahuri dan terkait kapan pemanggilan dari pimpinan KPK Firly Bahuri, Direktur Reserse Kriminal Khusus KOMBES Adesafri Simanjutak mengaku jika nantinya statement dari Firly Bahuri tersebut dibutuhkan akan segera memanggil Firly Bahuri ke Polda Metro Jaya. Sementara itu informasi yang dapat kami sampaikan kembali ke studio, Reno dan Afi. Arneta Butar-Butar dan sebelumnya ada Arbida Donospito, terima kasih untuk informasinya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Jelajah cara baru mendapatkan informasi tersebut berikutnya 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 tersebut berikutnya